Golok Bulan Sabit Jilid 20 Dikala membunuh rombongan yang ketiga, dia tak usah membuang banyak waktu serta tenaga, karena dikala tingpeng membunuh ke enam orang itu, akhirnya hal ini membuat mereka menyaksikan dengan jelas betapa hebatnya kemampuan Golok Bulan Sabit tersebut dan kejadian ini membuat nyali mereka hampir copot karena ketakutan. Mereka lebih-lebih menyadari kalau kali ini mereka sudah mengusip sebuah sarang lebah yang amat besar. Setiap orang mempunyai keberanian untuk beradu jiwa, tapi hal ini hanya terjadi di suatu saat di mana mereka dapat beradu jiwa bila mereka sudah berada di saat tak mampu melakukan perlawanan lagi, biasanya hanya ada dua pilihan bagi mereka. Menyerah dengan pasrah atau melarikan diri. Rombongan ketiga ini terdiri dari delapan orang, sekarang ada tiga orang dibikin tertegun karena kaget dan lima orang kabur karena ketakutan. Tingpeng tidak turun tangan, dia cuma meninggalkan pesan ayam dan anjing pun tak boleh dibiarkan hidup. Asal ada sepatah kata itu saja maka segala sesuatunya sudah cukup, tubuh aku yang tinggi besar pun segera melambung tinggi ke angkasa, lalu seperti seekor burung ala palap, dia menyambar anak-anak ayam yang sedang melarikan diri. Bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk mengejar dan menghabisinya awal lima orang jago perselatan yang melarikan diri terpencar-pencar, tapi aku bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Cuma saja yang paling akhir dia harus mengejar sampai di luar perkampungan dan melewati suatu pertarungan singkat sebanyak empat gebrakan sebelum menyelesaikan tugas tersebut. Dikala ia teringat kalau di dalam masih ada tiga orang manusia sedang berdiri tertegun karena ketakutan, kemudian memburu ke dalam siap membunuhnya, si Yauhi yang telah berdiri di samping mayat-mayat mereka sambil berdiri tertegun. Aku tidak pandai berbicara, dia mengira si Yauhi yang telah membantunya menyelesaikan tugas itu maka dia manggut-manggut sebagai tanda rasa terima kasihnya. Si Yauhi yang seperti ingin mengucapkan sesuatu, belum sempat berbicara, ia telah menyaksikan tingpeng membawa cing-cing dan si Yauhim turun dari loteng. Kisah lolos dari bahaya tersebut kalau dibicarakan amat datar dan biasa, maka setelah mendengar penuturan tersebut tingpeng tertawa terbahak-bahak. Long Kun, apa yang membuatmu geli cing-cing segera menegur? Sambil tertawa tingpeng menjawab aku tertawa geli untuk kebodohan kalian, maka Giyok Busia hanya menelanjangi kalian, maka kalian sudah kena disekap di dalam loteng tersebut. Benar, kalau aku disuruh menampakkan diri dalam keadaan demikian di depan orang lelaki, bagiku lebih baik mati saja tingpeng menghela nafas panjang. Kembali ujarnya apakah kau tak pernah mendengar ucapan yang berbunyi bila keadaan terdesak sungai pun dilompati? Tidak boleh, hal ini menyangkut harga diri serta kesucian dari seorang wanita, aku tak boleh bertindak seperti ini, kau toh mengerti, berada dalam keadaan seperti itu, aku tak berakal menuduhmu tidak suci lagi, aku tahu. Tapi aku sendiri akan merasa kalau diriku tak suci lagi bila aku berbuat demikian pentingkah perasaan semacam itu bagimu benar, penting sekali adakah suatu kekuatan yang bisa merubah perasaan semacam itu apa dalam suatu keadaan aku bisa tidak memperdulikan segala macam persoalan seperti itu berada dalam keadaan seperti apa. Di saat kau berada dalam keadaan bahaya dan aku bisa menolongmu dari bahaya, bila aku berbuat begitu, sekalipun aku diharuskan menyerahkan tubuhku kepada lelaki lain pun, miscaya akanku lakukan dengan segera, tingpeng merasa amat terharu, dipeluknya perempuan itu kencang-kencang dan katanya dengan lembut cincin, daripada menyuruh kau melakukan hal-hal semacam itu, aku lebih suka mati saja cincin tertawa bahagia. Di belainya pipi suaminya dengan lembut, kemudian berbisik untung saja kesempatan bagiku berbuat demikian kelewat kecil apakah dikarenakan kemungkinan bagiku untuk menjumpai mara bahaya sudah tidak ada lagi? Tidak. Semakin tinggi ilmu silatmu, semakin banyak pula mara bahaya yang kau hadapi, semakin tinggi ilmu silat seseorang, semakin banyak pula mara bahaya yang dihadapi. Ucapan itu seperti saling bertentangan, padahal besar sekali kebenarannya. Makin tinggi ilmu silat seseorang berarti semakin ternama orang itu, otomatis akan menimbulkan perasaan iri pula dari banyak orang, kemudian akan timbul banyak orang yang ingin menjelakainya, semakin keji dan berbahaya pula care yang mereka pergunakan. Teori semacam ini cukup dipahami Ting-Teng, tapi dia tidak memahami ucapan lain dari Cing-Cing. Kalau toh lebih banyak terancam bahaya, mengapa kau semakin kecil kemungkinannya berbuat demikian Cing-Cing menghela napas panjang? Karena orang yang bisa memperosokkan dirimu ke dalam keadaan yang berbahaya pasti merupakan suatu rencana yang sangat lihai pula, suatu rencana keji yang telah disusun orang dengan segala kemampuan yang dimiliki. Tujuan mereka adalah membunuhmu, bukan mendapatkan aku, karena itu sekalipun aku bersedia menyerahkan tubuhku kepada orang demi menyelamatkan jiwamu. Hal ini pun mustahil bisa terlaksana karena itu aku baru mengatakan kalau hal ini tak mungkin, sambil menghela napas Ting-Teng. Menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tidak, Cing-Cing, kau keliru aku keliru benar, bukan cuma keliru bahkan kekeliruanmu besar sekali, sekarang aku cukup memahami situasi yang sedang ku hadapi, mungkin saja ada suatu rencana keji yang bisa memperosokkan diriku ke dalam keadaan berbahaya, tapi tak mungkin mereka bisa membunuh aku. Cuma bila kau menganggap aku sudah terperosok ke dalam keadaan berbahaya dan berbuat demikian, tindakanmu itulah yang sesungguhnya akan merenggut nyawaku. Apakah kau siap membunuh dirimu sendiri karena hal ini tidak? Aku khawatir kau tak ingin hidup lebih jauh sehingga kehilangan dirimu, sebab hal itulah yang akan menyebabkan aku benar-benar tak ingin hidup lebih jauh. Tidak, Long Kun, kau pun keliru Cing-Cing tertawa. Aku pun keliru benar seandainya aku benar-benar kehilangan tubuhku di tangan lelaki lain demi menyelamatkan jiwamu, aku tak akan merasa bahwa aku tak suci lagi, apalagi disebabkan hal itu menyebabkan aku mengambil keputusan pendek. Sebaliknya aku malah akan hidup lebih berarti, hidup lebih berbahagia lagi, hidup lebih berbahagia benar, karena aku akan menemukan bahwa diriku ini sebenarnya mempunyai kegunaan yang amat besar bagimu. Aku bisa memberikan banyak pengorbanan bagi dirimu, hal tersebut akan menyebabkan aku hidup lebih bergeirah lagi. Ting Peng berpikir sebentar, kemudian tertawa terbahag-bahag. Haaah, 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 ucapanmu memang benar, aku memang salah, kau salah satu kali dan aku pun salah satu kali. Kita sama-sama seri, benar lho kun, kita memang seri, kita mengira sudah amat memahami perasaan lawannya, siapa tahu masih terdapat banyak pandangan yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan besar, biasanya semula hal ini akan tumbuh lebih dewasa setelah melalui suatu masa percobaan, demikian pula halnya dengan soal cinta. Mereka telah menemukan suatu kesalahan yang sebelumnya tak pernah mereka perhatikan, untung saja kesalahan tersebut bisa ditemukan lebih awal sebelum kesalahan mana berubah lebih parah dan lebih mengerikan. Oleh karena itulah mereka merasa amat berlejah hati, dikala mereka sedang berlejah hati, tak pernah mereka pikirkan soal hal-hal yang sepele, maka kedua orang itu pun saling berpelukan saling berlompatan, tertawa, berteriak, persis seperti dua orang manusia gila. Siauhi yang sedang tertawa, siauim sedang tertawa, aku juga tertawa, mereka semua tertawa gembira. Tapi ada seorang yang melelahkan air mati dibalik kegelapan sana. Bukan karena bersedih hati, juga bukan karena pilu hatinya, melainkan karena masalah mendongkol. Sepasang giginya menggigit bibirnya kencang-kencang, menggigitnya sampai berdarah, sementara air matanya jatuh bercucuran dengan derasnya. Tiba-tiba siauim bertanya yaa, mana giyok busia? Perempuan busuk itu sudah kabur kemana? Apakah kau telah membinasakannya semua mayat bertumpukan di situ? Siauim mendekat sambil memeriksa, ternyata tidak nampak tubuh giyok busia. Upacara api kemana perginya giyok busia? Perempuan yang menjadi biang keladi dari semua peristiwa ini. Tujuannya melarikan cing-cing adalah ingin memancing kedatangan tingpeng di situ, tapi dikala tingpeng benar-benar sudah datang, ia justru menyembunyikan diri. Sebenarnya apa maksud dari kesemuanya ini? Apakah dia tidak tahu akan kelihayan golok bulan sabit milik tingpeng? Atau karena dia mengira rekan-rekannya sudah sanggup untuk menahan serbuan tingpeng? Atau mungkin dia menganggap dengan membekuk cing-cing berarti ia dapat mengendalikan tingpeng dan menjadikan jagoan tersebut sebagai alat pembunuhnya untuk membunuhi orang-orang yang tak disukai olehnya? Tampaknya kedua buah teori tersebut seperti amat cocok dengan keadaan, tapi bila diperhatikan dengan seksama, semua tak bisa berdiri sendiri. Orang lain mungkin tidak terlalu memahami kekuatan yang dimiliki lilyan imcap siset sendalam menghadapi tingpeng, tapi ia mengetahui cukup jelas. Sekarang dia sedang berada di dalam ruang rahasia di bawah tanah, di bawah penerangan sinar lentera yang redup, sedang menulis bahan tentang tingpeng di atas secari kertas. Di atas gulungan kertas itu sudah penuh berisikan tulisan, sejak dari BWE Yangkek di kota Hengchiu. Menyaksikan tingpeng mengayunkan goloknya terhadap Tian Xianghui suami istri, di mana ayunan goloknya mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Menyaksikan tingpeng mengalahkan lilyopeng, gerakan tubuhnya enteng dan lembut, seakan-akan di dalam goloknya tersekap suatu kekuatan suci yang hebat. Sekarang dia sedang menulis kisah pengalamannya yang belum lama berselang baru dialami. Menyaksikan tingpeng membelah enam malaikat bengis, golok berkelebat tubuh berpisah, sedemikian hebatnya kekuatan serangan itu sehingga mesti dilihat dengan metu kepala sendiri namun sukar untuk dipercaya dalam hati. Seolah-olah beberapa kali pertarungan penting yang dilaksanakan tingpeng serta beberapa kali membunuh orang, ia selalu hadir di arna bahkan menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Sebab bila ia tidak hadir, di atas catatan tersebut selalu tercantum tanda yang amat istimewa, seperti Bulan tanggal menurut cerita, tingpeng dan liuyok syong saling berhadapan, sekali goloknya berkelebat, ada nyawa melayang. Tulisan itu dapat dibaca secari kertas kecil yang berada di halaman paling muka. Pokoknya dia termasuk seorang yang mendalami dan amat memahami soal tingpeng, tentu saja dia lebih memahami lagi terhadap kemampuan dari rekan-rekannya. Dia pun tahu, dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimiliki rekan-rekannya, untuk menghadapi Tiyan Xianghui sepasang suami istri pun belum tentu menang apalagi menyuruh mereka menghadapi tingpeng, tentu saja mereka pada mampus. Sedang mengenai menggunakan cincin sebagai sandra untuk memaksa tingpeng menuruti perkataannya, ia pun sudah tahu kalau harapannya lenyap tak berbekas lagi. Lantas mengapa dia masih menyuruh anak buahnya untuk menghantar kematian? Sesungguhnya hal mana merupakan suatu teka-teki yang sukar untuk dipahami oleh orang lain. Namun dengan cepatnya dia telah menggunakan pelbagai gerak-geriknya untuk menjawab teka-teki tersebut. Itulah sejilid kitab tipis, ketika kitab itu dibalik maka isinya adalah pelbagai catatan lengkap dengan tanggal dan tahun. Di urutan yang terdepan adalah namanya. Nomor 2 Siang Hoa Jiang, disebut juga penjaga manusia dari Giteng, tahun Piawe bulan 6 masuk menjadi anggota. Tahun Piawe bulan 9 mendapat undangan dari Mosu HOU perkampungan Lam Si Ceng untuk membunuh Loh Tiong Kiat, mendapat imbalan 10 laksa tahil perak, imbalan yang harus dibagi 1 laksa 5 ribu tahil perak. Tahun Tingwe bulan 2, malam-malam menyerang perkampungan BWE Hoa San Ceng, mendapat intan permata berjumlah 8 laksa tahil, setelah dipotong komisi 3 laksa tahil, sisa uang 6 laksa tahil. Rupanya kitab tersebut merupakan kitab yang mencatat segala kegiatan dari Lian Im Capsis Ad, yang dicatat adalah pemasukan tiap orang, order membunuh orang, imbalan yang diperoleh serta jumlah hasil rampokan yang berhasil dikumpulkan. Atas nama Siang Hoa Jiang yang bernomor urut 2 ini, dalam 4 tahun ia berhasil mengumpulkan 24 ribu tahil perak. Sedang beaya yang dikeluarkan 3 laksa 8 ribu tahil. Di dalam 4 tahun hanya menghabiskan uang 3 laksa 8 ribu tahil, tampaknya orang ini seorang yang berhemat. Dia mengambil kitab itu dan berjalan ke depan sebuah amari kecil, membuka laci di dalamnya dan mengambil setumpuk uang yang tersempan di situ, ketika dihitung jumlahnya ternyata persis seperti apa yang tercantum dalam buku. Setelah tertawa dia masukkan tumpukan uang itu ke dalam sakunya, lalu membuka halaman yang kedua, membuka laci kedua dan memasukkan tumpukan uang kedua ke dalam saku. Hingga pada laci kelima belas, ia baru bergumam dengan penuh rasa mendongkol sialan benar bajingan ini, tempoh hari ia berani membohongi aku sewaktu menyetor uang kepadaku, sudah pasti kelima ribu tahil perak yang disisihkan itu habis dipakai untuk berfoya-foya dengan dua orang pelacur tersebut. HMM, tidak bisa jadi, hutang ini harus kutagih kembali dari tangan kedua orang pelacur itu, akhirnya dia membuka laci terakhir yang mencantumkan nama Giyok Busia dan mengambil tumpukan uang yang tersimpan di situ. Sekalipun tanpa dihitung namun dapat terlihat kalau jumlahnya berapa kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang dimiliki belasan orang itu, dari sana bisa diketahui kalau ia memperoleh bagian yang paling besar namun paling sedikit mengeluarkan uang. Dia adalah Lotoa, biasanya Lotoa selalu mendapat bagian yang dua kali lebih banyak, tentu saja anak buahnya tak pernah menggerutu, namun dia sebagai seorang Lotoa tak pernah puas. Sebab sampai akhirnya seluruh uang itu toh terjatuh di tangannya semua, kini senyuman puas baru menghiasi wajahnya, kini segala sesuatunya sudah menjadi miliknya. Dia tak mau menerima lipat dua saja, dia ingin melalap semua yang ada. Ia membungkus semua uang itu ke dalam kantongan dan diikat pada punggungnya, kemudian mengambil kitab catatan tersebut dan membakar di atas lantai. Dia membakar dengan seksama, sampai menjadi abu pun masih diporak-porandakan sampai rata. Akhirnya dia baru menggunakan obor untuk membakar kain panjang yang telah dibasahi dengan minyak. Bukan saja kain tersebut sudah direndam ke dalam minyak, lagi pula dibungkus dengan bahan yang mudah terbakar, itulah sebabnya dengan cepat api telah berkobar. Sumbu tersebut ditarik hingga ke dalam tumpukan kayu kering yang berada di sekitar gedung, dalam waktu singkat tumpukan kayu itu sudah terbakar dengan hebatnya, lalu dia pun menyulut sumbu yang lain. Dia tidak menggunakan bahan mesiu, sebab kelewat berbahaya, meski demikian hampir semua bagian dari perkampungan Lian Im San Ceng ini sudah dihubungkan dengan sumbu-sumbu yang menghubungkan pula dengan tumpukan barang yang mudah terbakar. Tak heran kalau tak selang berapa saat kemudian seluruh perkampungan Lian Im San Ceng telah berada dalam lautan api, masih untung di situ tak ada lagi manusia hidup. Pemusnahan total, care semacam ini memang merupakan suatu care pemusnahan total yang paling sempurna. Api memang merupakan alat pembuat dosa yang paling ideal dan kini perkampungan Lian Im San Ceng yang penuh dosa sedang melakukan upacara api, menggunakan api untuk membersihkan seluruh dosa-dosanya. Tapi Giyok Busia, apakah dia pun harus membayar mahal atas dosa yang telah dilakukannya? Dikalah api mulai merobohkan bangunan dan menyumbat mulut masuk menuju ke lorong bawah tanah, seorang perempuan baru saja menerobos keluar dari bawah lorong tanah itu. Memandang kobaran api yang membara dan memusnahkan seluruh bangunan, terdengar ia bergumam selama tinggal perkampungan Lian Im San Ceng, selama tinggal Lian Im Capsi Set Seng, selama tinggal Giyok Busia Kadangkala arti kata selama tinggal adalah selamanya tak akan berjumpa lagi, segala sesuatunya akan lenyap bersama kobaran api yang menjulang ke angkasa itu. Tapi, mengapa pula dia mengatakan selama tinggal kepada Giyok Busia? Giyok Busia belum mati, bukankah dia masih hidup segar bugar dalam dunia ini? Cuma, ada sementara orang memang tidak membutuhkan kematian, tanpa kematian pun ia bisa lenyap dan musnah dari dunia ini. Tentu saja ada sementara orang-orang yang ternama, sekalipun sudah mati, mereka tak akan bisa lenyap dari dunia ini. Seperti para kiampu angkatan tua, misalnya si Yau Litam Hoa Li Sin Huan, si jago pedang terbang. Seperti pula pencuri Budi Mancoh Liuhiang, si kupu-kupu bunga Oh Ti Hoa. Yang lebih muda lagi seperti Seng Long seperti Ong Leng Hoa. Atau yang lebih tua lagi seperti Yak Kei, seperti Pohang Soat. Seperti pula si Yau Hai Ji dan Hoa Bukoat. Waktu sudah berlalu hampir ratusan tahun namun tindak tanduk mereka masih tetap hidup dalam hati setiap orang, dari mulut ke mulut kegagahan mereka selalu diwariskan. Tapi Giyok Busia jelas tak ingin menjadi manusia seperti ini, dia lebih suka melenyapkan diri dari dunia ini tanpa menimbulkan suara apapun. Mengikuti Lian Im Cap Si Set Seng, mengikuti perkampungan Lian Im San Ceng semuanya lenyap dan musnah di tengah lautan api. Perempuan yang baru muncul dari bawah tanah itu tampaknya seperti sama sekali bukan Giyok Busia, sekalipun berjumpa dengan wajahnya, belum tentu. Orang akan mengenalinya sebagai Giyok Busia. Karena Lian Im Cap Si Set Seng bukan suatu organisasi yang ternama, Giyok Busia juga bukan seorang manusia yang ternama, hanya segelimpir manusia yang mengetahui tentang mereka. Tak bisa disangka lagi, perempuan ini adalah seorang perempuan yang punya nama bagaimanapun juga dia tak akan menjajarkan dirinya dengan Lian Im Cap Si Set Seng. Sekalipun orang-orang yang pernah berhubungan dengan Lian Im Cap Si Set Seng tak akan menganggap dia mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan kelompok pembunuh itu. Giyok Busia memang sudah lenyap semenjak itu, karena dia adalah Lotoa dari Lian Im Cap Si Set Seng, dialah yang menciptakan 14 pembunuh keji itu, tapi dia juga yang telah memusnahkan ke 14 pembunuh keji itu. Jika tak ada Giyok Busia, mungkin saja tak mungkin ada Lian Im Cap Si Set Seng. Tapi bila tiada Lian Im Cap Si Set Seng tentu saja tak mungkin bakal ada Giyok Busia. Memandang kobaran api yang menjilat semua benda yang dijumpainya, ia memeluk tumpukan uang itu erat-erat, dan ia pun mengucapkan sepatah kata yang aneh terima kasih banyak Ting Peng, mengapa dia harus berterima kasih kepada Ting Peng? Ting Peng telah membunuh rekannya, memusnahkan pekerjaannya, mengapa dia malah berterima kasih kepada Ting Peng? Apakah disinilah letak tujuannya menculik cincin dan memancing kedatangan Ting Peng? Dilihat dari perubahan mimik wajahnya, tak bisa disangka, lagi kalau memang demikian keadaannya. Kalau begitu, jelas hal ini merupakan suatu rencana hitam makan hitam yang amat sempurna, kendatip pun rencana ini terhitung agak kejam, namun tak bisa disangka rencana tersebut benar-benar amat sempurna. Seandainya tidak muncul seorang manusia banyak urusan yang menjemukan, mungkin rahasia tersebut tak pernah akan diketahui oleh siapapun untuk selamanya. Tapi orang yang sangat menjemukan itu justru munculkan diri pada saat seperti ini. Tiba-tiba saja dia mendengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari arah belakang, buru-buru dia berpaling, tampak olehnya, manusia yang paling menjemukan, paling memuakan hari itu sudah berdiri tak jauh dari sana sambil tertawa cengar-cengir. Oh, kau! Liu Yokseong dia bertanya. Yee-ah, aku! Liu Yokseong jawab yang ditanya. Orang yang paling memuakan jarang sekali ada perempuan yang tidak menjadi gugut dan gelagapan lantaran kaget menginjak seekor ular berbisa, tapi keadaannya sewaktu berjumpa Liu Yokseong sekarang jauh lebih mengenaskan daripada ia menginjak seekor ular besar. Namun dengan cepat dia dapat menguasai perasaannya, dengan sikap yang lebih tenang ia berkata hambar mengapa kau kemari. Liu Yokseong tertawa amat gembira, seakan-akan pengemis yang menemukan uang emas saja, tertawa hingga setiap kerutan wajahnya nampak amat jelas. Kau menginginkan batok kepalaku, mengapa aku tak boleh datang kemari? Tanda tanya dengan amat tenang perempuan itu tertawa. Ah ah ah, itu mah cuma suatu gurawan yang tidak merugikan siapapun, kau sendiri toh mengerti, tingpeng tak berakal membunuhmu kembali Liu Yokseong tertawa. Kedudukanku di dalam hatinya masih belum sepenting apa yang kau bayangkan selama ini, Liu Yokseong, kau terlalu memandang rendah dirimu sendiri, kata perempuan itu sambil menggeleng, Bukan dikarenakan kau amat penting baginya maka ia tidak membunuhmu, melainkan karena kau masih tak berkemampuan apa-apa sehingga dia tak sudi membunuhmu, seperti ibaratnya sesosok bangkaian jing di tepi jalan. Setiap orang yang lewat di sana boleh saja menendangnya, tapi jarang sekali ada orang yang bersedia untuk melakukan hal itu, karena orang takut mengotori kaki sendiri. Liu Yokseong segera menarik kembali senyumannya, walaupun dia tahu kalau kejadian tersebut merupakan kenyataan. Namun kenyataan mana merupakan suatu pukulan batin yang sangat berat baginya. Kau berani mengucapkan perkataan semacam itu kepadaku? Akhirnya dia menegur dengan marah. Perempuan itu segera tertawa. Mengapa tidak berani? Toh hal tersebut merupakan suatu kenyataan? Dalam pandanganku atau pandangan siapa saja, kau adalah manusia semacam itu Liu Yokseong dibikin naik darah oleh perkataan itu, sambil menarik muka serunya sungguh tidak beruntung, aku justru kena digigit oleh bangkaian jing yang menggeletak di tepi jalan itu, si perempuan itu segera tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya lantang dan leluasa, seakan-akan sama sekali tidak ambil peduli terhadap ancaman Liu Yokseong. Kau mengira kau telah berhasil menangkap. Titik kelemahanku tanda tanya. Liu Yokseong tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha apakah masih belum mau mengaku perempuan itu tersenyum? Tentu saja aku bisa jadi tidak mengaku, karena bobotmu dalam pandangan sementara orang sekarang sudah begitu rendahnya, aku yakin kau tentu mengerti, kentut orang lain pun masih lebih harum daripada ucapanmu, apakah masih ada orang yang mau percaya kepadamu? Kembali Liu Yokseong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau begitu tak ada salahnya bagimu untuk mencoba, mungkin saja perkataan aku orang Sneliu jauh lebih busuk daripada kentut, tapi asal aku orang Sneliu menyiarkan berita ini keluar, sudah pasti ada orang yang akan mendengarkan, sekalipun mungkin akan mereka terima sebagai gurawan saja, Tapi sedikit banyak toh pasti akan berpengaruh juga bagimu mendadak perempuan itu menggerakkan tangannya, setitik cahaya tajam berkelebat lewat dan menusuk ke tenggorokan liuyok siong, pedang tersebut tersembunyi di balik ujung bajunya, sebilah pedang lemas Serangan itu benar-benar merupakan suatu serangan yang cepat dan ganas, sebelum penyerangan, tidak nampak gejala apa-apa ditambah pula dilancarkan selagi orang lain berbicara, semestinya ancaman semacam ini tak bakal meleset Tapi liuyok siong justru memperhatikan sampai ke situ, dia tidak berkelit pun tidak muncul, hanya menggunakan kedua jari tangannya menjepit pelan, tahu-tahu mata pedang lawan telah terjepit olehnya Mata pedang itu hanya berselisih setengah inci dari tenggorokannya, tapi sisa setengah inci tersebut tak mampu dilanjutkan olehnya Dengan sepenuh tenaga perempuan itu mendorong pedangnya lebih ke depan, sayang digunakan adalah sebilah pedang lemas, dia harus mengerahkan tenaga dalam lebih dulu sebelum dapat mengerahkan dan menegangkan senjata itu Sebenarnya tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu tidak lemah, sayang liuyok siong tidak lemah juga, maka pedang itu kena digetarkan sampai meliuk-liuk Jangankan maju setengah inci lagi, bergerak pun tak bisa Sambil tertawa liuyok siong berkata aku orang si liu bukan orang baik, bukan seorang kuncu, lagi pula seorang si aujin yang banyak curiga Oleh sebab itulah aku orang si liu tidak gampang dicelakai orang lain Seorang kuncu memang lebih gampang dicelakai daripada orang lain Bila ingin mencelakai seorang si aujin yang setiap hari kerjanya justru hendak mencelakai orang lain, hal ini benar-benar merupakan suatu pekerjaan yang sulit Karena dia kerjanya hanya mencelakai orang lain maka dia harus dapat menjaga diri seteliti mungkin Sebab dia tahu orang lain pun setiap saat berniat mencelakai dirinya Sambil tertawa liu yuk siong berkata ilmu silat aku orang si liu memang tak bernilai sepeserpun dibandingkan permainan golok ting-teng Tapi bagi sementara umat persilatan, paling tidak aku masih terhitung seorang jago lihai Walaupun belum tentu bisa menangkan dirimu, tapi kau pun jangan harap bisa membunuhku secara mudah Setelah termenung sebentar, mendadak perempuan itu menarik kembali pedangnya dan berkata sambil tertawa buat apa aku harus membunuhmu Untuk membunuhmu pun buat apa aku mesti turun tangan sendiri Aku tahu kau dapat menggerakkan anak buahmu untuk menghadapiku Tapi cukupkah bobot mereka untuk melawan diriku kata liu yuk siong lagi sambil tertawa Perempuan itu tertawa Liu yuk siong, kau kelewat memandang rendah diriku Aku tak usah menggerakkan anak buah yang berada di rumah Cukup menggapaikan tangan Salah seorang yang datang pun sudah cukup membuat badanmu menjadi penyok mendengar perkataan itu Liu yuk siong segera tertawa terbahak-bahak Hahaha aku orang si liu bukan manusia yang terbuat dari jerami Dalam dunia perselatan dewasa ini Kecuali tingpeng seorang Aku orang si liu masih belum memandang sebelah mata pun terhadap orang lain Aku tak ingin menakut-nakuti dirimu Perempuan itu tertawa makin genit Cuma aku pun tak ingin membohongi dirimu Mulai sekarang aku akan maju sebanyak tujuh langkah Kuharap kau lupakan saja semua peristiwa yang barusan terjadi di sini Kalau tidak kau bakal menyesal selesai berkata dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Tentu saja Liu yuk siong tidak percaya dengan semua perkataannya itu Namun dia pun tidak menyusul ke depan Bagaimana dia merasa tak percaya Ia pun ingin melihat setelah perempuan itu berjalan sejauh tujuh langkah Peristiwa aneh apakah yang bakal terjadi Apalagi Liu yuk siong merasa yakin sekali dengan kemampuan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya Sekalipun membiarkan perempuan itu berjalan tujuh puluh langkah lebih dulu pun Dia masih mempunyai keyakinan untuk menyusulnya dalam seratus langkah Padahal tempat itu merupakan sebuah tanah lapang yang sangat luas Sekalipun ia berjalan sejauh tujuh ratus langkah pun masih tak akan lolos dari pandangan matanya Betul juga perempuan itu hanya berjalan sejauh tujuh langkah Tujuh langkah yang sangat indah Sejak kematian bininya sebenarnya Liu yuk siong sudah kehilangan nafsunya terhadap kaum wanita Tapi memandang bayangan tunggungnya yang begitu indah Ia tak bisa mencegah pikirannya untuk melamunkan hal-hal yang tak beres Cuma saja hal ini bukan menjadi alasan bagi Liu yuk siong untuk mundur dari situ Dahulu Liu yuk siong adalah seorang serigala perempuan Tapi sekarang sudah bukan Dahulu Liu yuk siong terpikat oleh kecantikan perempuan Tapi sekarang hal ini tak mungkin Penderitaan dan siksaan batin Terutama penghinaan dan cemlohan yang diterimanya selama ini Membuat dia lebih tangguh Lebih sanggup mempertahankan diri Menguasai diri dan tak gampang terpengaruh oleh emosi Tapi Liu yuk siong justru merasakan hatinya bergetar keras sekali Setelah menyaksikan reaksi yang timbul setelah perempuan itu mundur sejauh tujuh langkah Suatu peristiwa aneh benar-benar terjadi bahkan kejadiannya sukar membuat orang menjadi percaya Kemunculannya begitu tiba-tiba Liu yuk siong merasakan dua gulung hawa pembunuhan yang mengerikan dan menyesakan napas Tau-tau muncul dari kiri dan kanan langsung menggemcet dirinya Menyusul kemudian muncul dua sosok manusia Itulah dua orang kakek Orang tua bukan sesuatu yang menakutkan Tapi kedua orang kakek itu cukup membuat Liu yuk siong berdiri kaku bagaikan patung Dalam keadaan seperti ini dia hanya bisa menyalahkan asibnya yang terlalu jelek Hingga setiap kali dia merasa akan berhasil selalu akan muncul pula hal-hal yang akan membuatnya menjadi sial Terutama kali ini dia merasa benar-benar sial Delapan keturunan Singa emas naga perak seandainya Liu yuk siong merupakan pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan Dia tak akan takut Harimau yang belum pernah turun gunung tak akan takut kepada siapapun Dia pasti akan menganggap mereka sebagai dua orang tua belaka Sayang, Liu yuk siong justru merupakan seorang yang berpengetahuan luas Tidak sedikit jagoan kenamaan dalam dunia persilatan yang dikenal olehnya Tentu saja dia pun kenal dengan kedua orang kakek ini Tapi dia lebih suka tidak mengenalnya Sekarang, dia hanya mengharapkan satu hal saja Yaitu kedatangan kedua orang kakek itu bukan dikarenakan dia Melainkan karena perempuan tersebut Paling tidak, ia berharap mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut Tapi kejadiannya justru tidak seperti apa yang diharapkan Ternyata perempuan itu mempunyai hubungan yang mendalam sekali dengan kedua orang kakek tersebut Bukan cuma begitu, agaknya sikap kedua orang kakek itu kepadanya begitu sungkan dan hormat Bukan perempuan itu yang memberi hormat kepada mereka Sebaliknya merekalah yang menghormati perempuan tersebut Empek berdua, baik-baik kah kalian? Sudah lama kita tak pernah bersua Kakek berbaju emas berambut panjang berwarna kuning yang berada di sebelah kiri itu segera tertawa Sahutnya baik-baik kah nona? Entah, ada, urusan, apa? Nona mengundang kami Empek lewat sungkan, keponakan cuma menghadapi suatu kesulitan yang amat kecil Hingga terpaksa memanggil kehadiran kalian, tak taunya Empek berdua benar-benar datang Kejadian ini sungguh membuat pitli merasa tak enak Hanya secara kebetulan kami berdua berada di sekitar sini Kakek berbaju perak di kanan menjawab sambil tertawa Ketika mendapat tanda bahaya, kami mengira nona telah menghadapi kesulitan besar Itulah sebabnya kami lantas memburu kemari padahal tidak terhitung seberapa Cuma orang Shilyu ini mendadak muncul di sini Bahkan tampaknya dia jauh lebih hebat daripada apa yang kubayangkan Semula kakek berbaju emas itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 itulah gampang sekali Serahkan saja kepada kami Apa yang nona kehendaki anda Kata ia minta kepada Liu Yoxiong untuk berlutut di hadapannya Sambil memanggilnya ibu Kemudian nyawanya baru diampuni Miscaya Liu Yoxiong bersedia untuk melakukan Cuma dia pun tahu sekalipun ia berlutut sambil memanggilnya Coh Nainai hal ini pun percuma Perempuan itu bukan tingpeng Bila ia hendak membunuh orang Tak mungkin hatinya akan melembek dan mengurungkan niat dengan begitu saja Untung Coh Nainai ini tidak berniat membunuh orang Dia hanya berkata sambil tertawa walaupun bajingan ini menjemukan Tapi lebih untung dibiarkan hidup daripada mampus Cuma sayang dia masih belum mengerti tentang bagaimana caranya hidup Sehingga terpaksa kalian berdua harus memberi sedikit petunjuknya Tak usah khawatir nona Kakek berbaju perak itu tertawa Lohu berdua akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Asal empek berdua mau membantuku Tikli pun merasa berlega hati Kebetulan aku mesti cepat-cepat pulang Terpaksa merepotkan kalian dulu Silahkan nona dua orang kakek itu menjual dengan hormat Perempuan itu mengangguk sambil membalikan badan Mendadak ia berpaling sambil berkata lagi Benar, ada satu hal Aku ingin minta bantuan dari Lokpek pula Tempo hari aku telah menyalahi Ti yang siang huawi berdua Lantaran aku tak tahu kalau mereka Tak usah khawatir Nona kakek berbaju emas itu berkata Tempo hari Nona kaget lantaran ke teledoran Lohu Untung Nona selamat Di kemudian hari mereka tak akan berani mencari kesulitan lagi bagimu Tapi aku merasa salah kepada mereka Tak menjadi soal Kembali kakek berbaju perak itu tertawa Terhadap orang yang sudah kutung tangannya Kami ogah banyak bicara Apalagi perasaan mereka menjadi gampang tersinggung Oleh karenanya kami telah menyuruh mereka berdua berangkat ke suatu tempat Dan beristirahat di sana Suruh dua orang yang gampang tersinggung beristirahat di suatu tempat Maksudnya sudah jelas sekali Yakni mereka dilenyapkan untuk selamanya dari muka bumi Walaupun Liu Yoxiong tahu kalau nyawanya bakal selamat Tak urung kedua kakinya menggigil juga setelah mendengar pembicaraan mereka Ia sudah mengetahui identitas kedua orang kakek ini Tentu saja tahu pula bahwa mereka ada hubungannya dengan Tian Siang Hui Singa emas, naga perak, unta tembaga, walet besi Nama-nama tersebut cukup termasur sebagai empati yang lho perkumpulan Mokau di masa lalu Waktu itu pengaruh maupun nama besar Mokau ibaratnya matahari Di tengah hari, jarang sekali orang bisa bertemu Dengan ketua Mokau, hanya keempat orang tiang lho itulah yang sering muncul di depan orang Mokau sudah banyak membunuh orang di daratan Tionggoan Sebab mereka adalah organisasi yang datang dari luar Ingin menancapkan pengaruhnya di daratan Tionggoan Tentu saja usaha mereka mendapat tentangan yang kuat Apalagi tujuan serta kera kerja orang-orang Mokau sangat bertentangan dengan prinsip perang Tionggoan Waktu itu Liu Yoxiong masih muda, masih terhitung baru dalam dunia persilatan Sudah barang tentu masalah besar dalam dunia persilatan masih belum terpikir kepadanya Untung saja ia belum mendapat giliran Kalau tidak, mungkin sekarang sudah tiada Liu Yoxiong lagi Sebab untuk membendung gerak maju orang-orang Mokau, banyak keluarga persilatan yang harus mengorbankan nyawanya Kekuatan maupun pengaruh Mokau memang kelewat kuat Betapapun besarnya korban yang telah berjatuhan, belum ada orang yang mampu membendung serbuan mereka Untung kejadian ini telah mengejutkan pihak Sin Kiam San Cheng yang amat termasuhur itu Di bawah desakan dan permintaan lima perguruan besar Akhirnya Chia Sam Sauya Chia Xiaohang yang tiada tandingannya di kolong langit Ikut serta dalam operasi pembasmian terhadap musuh-musuh Tionggoan Hanya pedang saktinya yang mampu menahan bacokan golok maut dari Ketua Mokau Para ketua dari lima partai besar atas anjuran dari Chia Xiaohang melangsungkan pula pertempuran habis-habisan melawan orang Mokau di puncak bukit Chia Lian San Pertempuran yang amat seru itu tak sempat ditonton oleh Liu Yoxiong Dia hanya mendengar orang lain bercerita, banyak orang yang bercerita dengan cerita yang berbeda pula Setiap perguruan selalu mengunggulkan ketua sendiri dalam pertarungan tersebut Masih untung semua membawa sepatah kata yang sama, yakni ilmu golok dari Ketua Mokau Lihai sekali Andai kata Chia Xiaohang tidak muncul tepat pada waktunya niscaya mereka semua sudah tewas di tangannya Jadi kalau dilihat dari balik cerita tersebut, tidak sulit bagi orang lain untuk mengambil kesimpulan bahwa kunci dari kemenangan dalam pertarungan ini bukan kegagahan dari para Chiang Bun Jin tersebut Melainkan pedang sakti dari Chia Xiaohang Tapi akhir cerita dari semua orang sama semua, ketua Mokau akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang dalamnya mencapai ribuan kaki di bukit Chia Lian San dalam pertarungan tersebut Barang siapa terjatuh dari tempat yang demikian tingginya, siapapun tidak percaya kalau dia masih dapat hidup lebih jauh Sejak itu Mokau punah dari dunia persilatan, namun kelima ketua partai tidak ada yang merasa lega, sebab istri kaucu dari Mokau dengan membawa putranya dan menantunya telah menyembunyikan diri di saat mereka melakukan pembersihan terhadap istana iblis Kedua orang perempuan itu tak berhasil ditemukan Operasi pembersihan terhadap istana iblis dilancarkan bersamaan waktunya Singa emas, naga perak dan walet besi dari istana iblis menderita luka yang amat parah dalam pertarungan berdarah tersebut Ia berhasil kabur kemudian karena diselamatkan oleh Unta Tembaga, satu-satunya tiang lo yang masih setia kepada Mokau Selama tiga hari tiga malam semua orang melakukan pengejaran dan penggeledahan yang seksama di seluruh bukit Sayang bukit Chia Lian San kelewat besar sedang kemampuan si Unta Tembaga pun melebih siapapun Akhirnya mereka kehilangan jejak Unta Tembaga tersebut Namun semua orang tidak terlalu terlampau tegang Karena pada hari yang terakhir mereka telah menemukan majikan dari istana iblis yang semula diikat di punggung Unta Tembaga Ditemukan dalam keadaan putus nyawa Selama banyak tahun belakangan ini, semua orang hampir melupakan soal istana iblis Tapi tiga orang tiang lo yang berhianat terhadap istana iblis masih tetap merasa khawatir Ada dua hal yang dikhawatirkan mereka yakni Pertama, ketua Mokau ternyata masih hidup bahkan ilmu sila yang dimilikinya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Malah ada berapa macam simhoat tenaga dalam dari Mokau Termasuk ilmu bangkit dari hidup yang paling rahasia pun berhasil dipelajari Dalam dunia perselatan waktu itu masih tersiar sepatah kata yang berbunyi demikian Barang siapa berani memusuhi Mokau, kecuali kau memenggal batok kepalanya Kalau tidak jangan harap kau bisa berharap ia lolos dari kematian Yang mereka khawatirkan sekarang adalah kemunculan dari kau cu mereka setelah lolos dari kematian Kedua, berhubung istri kau cu tak berhasil ditangkap Sedang dari pihak Mokau pun masih ada sebagian anggota yang tetap setia dan turut lenyap tak berbekas Besar kemungkinan mereka akan muncul kembali dalam dunia perselatan Oleh sebab itu, selama banyak tahun para jago dari lima partai besar dan tiga orang tiang lo dari Mokau Selalu berusaha untuk mencari sisa-sisa anggota Mokau dan mencoba untuk membunuhnya Peristiwa itu berlangsung pada 20 tahun berselang Waktu itu Liu Yoxiong tidak turut serta dalam usaha pembasmian mana Tapi paling tidak diakenali kedua orang kakek ini sebagai si singa emas dan naga perak Tentu saja sebelum itu ketika berada di pagoda Ang BWEK Mereka pun menjumpai Tian Xianghui suami istri dan menyaksikan kelihayan ilmu golok mereka Menjadi dua bagian sehingga dari Sui Han Sam Ye U tinggal di Acing Xiang seorang yang tetap hidup Cuma sayang si pohon Xiang hijau sekarang sudah tak mampu apa-apa lagi Bahkan sepucuk rumput pun tak akan memadahi Dari pembicaraan tadi, Liu Yoxiong telah mendengar nasib yang menimpa walet besi suami istri Dia masih ingat dengan kata sesumbar mereka ketika masih berada di pagoda Ang BWEK dulu Setelah sebuah lengannya terpapas, mereka masih sempat mengancam semua jago yang hadir dalam ruangan Mereka masih mempunyai sebuah lengan yang masih bisa digunakan untuk membunuh semua tamu yang hadir di situ Sayang sekarang, untuk membunuh seorang pun mereka sudah tak mampu lagi Tian Xianghui adalah rekan mereka, sahabat senasib seperjuangan mereka dalam melepaskan diri dari Beleng Humokau Tapi karena mereka sudah kehilangan sebuah lengannya Kehilangan sebuah lengan bukan berarti sudah cacat seluruhnya, mereka masih mempunyai sebuah lengan lagi dan Nama mereka masih tercantum sebagai 10 tokoh paling top dalam dunia persilatan dewasa ini Tapi mereka toh akhirnya harus menerima hukuman yang setimpal Alasan hukuman tersebut bukan dikarenakan ilmu silat mereka tidak becus Yang paling penting lagi adalah perselisihan mereka dengan nona tersebut Singa emas maupun naga perak memiliki kedudukan yang tidak berada di bawah kedudukan Chiang Bunjin dari perguruan manapun dewasa ini Tapi apa sebabnya mereka bersikap begitu menghormat terhadap perempuan tersebut tanda tanya Tentu saja, asal-usul keluarga perempuan itu pun cukup dibanggakan Sedemikian tingginya hingga dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap 5 partai lainnya Tapi Liu Yoxiong pun tahu, mereka dapat bersikap begitu menghormat kepada mereka Hal mana bukan cuma disebabkan asal-usul keluarga belaka Di antara mereka tampaknya terdapat semacam hubungan yang luar biasa Demi menyelamatkan nona itu, mereka baru menghukum mati walet besi suami istri Terhadap orang sendiri pun sikap mereka sudah begitu keji Apalagi terhadap orang lain yang sama sekali tiada hubungan apa-apa dengan diri mereka Liu Yoxiong lebih-lebih tak berani membayangkan Liu Yoxiong, konon kau adalah seorang yang pintar tegur singa emas hambar Berapa tahun belakangan ini, Liu Yoxiong sudah terbiasa hidup rendah diri Apalagi dalam suasana begini dia lebih merasa lagi Sambil membungkukan badan dan menjura dalam-dalam katanya Tidak, aku adalah seorang yang benar-benar sangat bodoh Biasanya hanya mengerjakan pekerjaan yang bodoh naga perak tersenyum Katanya pula orang yang mengetahui kebodohan sendiri masih belum terhitung kelewat bodoh Manusia semacam ini masih bisa diobati Apakah kau kenal siapakah kami Boampua tidak kenal tentunya kau pun tidak kenal dengan nona Bukan naga perak tertawa hambar Nona-nona yang mana Boampua tak pernah bersuah dengan nona manapun Bagus ucap naga perak dengan puas Daya ingatan orang bodoh kurang baik Seringkali apa yang pernah terlihat segera terlupakan kembali Tapi apa yang lohu ucapkan sekarang harus kau ingat dengan sebaik-baiknya baik Boampua pasti akan mengingatnya baik-baik Buru-buru liuyok syong pelan Naga perak manggut-manggut Baik Ucapan lohu sederhana sekali Mudah diingat Kau tak pernah kemari Kedua kau tak pernah bertemu orang Tiga enyah dari sini tanpa berani berkentut barang Sekalipun liuyok syong membalikan badan dan segera berlalu dari situ Namun baru berjalan berapa langkah Kembali ia dibentak oleh serentetan suara bentakan yang amat nyaring berhenti Kembali bentak singa emas menggelegar Dengan amat penurut sekali liuyok syong balik kembali ke tempat semula Tanyanya ciampua masih ada petunjuk Apalagi bagaimana caramu sampai di sini liuyok syong agak sangsi sejenak Kemudian baru sahutnya beberapa orang temanku mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan 14 pembunuh Maka Boampua pergi mencari mereka Singa emas tertawa dingin Heeh, 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 nasibmu benar-benar kelewat baik Karena sejak kini dalam dunia perselatan sudah tidak terdapat lian imcap siset lagi Maka kau masih bisa hidup lebih jauh Selanjutnya paling baik kalau kau kurangi bergaul dengan teman semacamnya Sebab ada kalanya teman yang kelewat banyak bisa mendatangkan kesialan bagi diri sendiri Liuyok syong hanya bisa mengiakan berulang kali Kembali singa emas berkata Tetapi ada dua orang teman yang tak boleh kau lepaskan Kau harus seringkali berada bersama mereka Tahukah kau siapakah kedua orang itu Liuyok syong ingin sekali berlagak bodoh Tapi dia tahu tak ada gunanya Bila menunggu sampai pihak kelawan yang mengingatkan Bisa jadi dia akan ketimpasial Maka dari itu dengan sejujurnya dia menjawab Boampua tahu siapakah kedua orang itu Tampaknya pihak kelawan masih merasa khawatir dan tidak senang Mereka adalah dua orang sahabat karib yang dihadiahkan subuh kepada aku Singa emas segera tertawa terbahak-bahak Hahaha kau memang cerdik sekali Tak heran kalau Nona berpesan agar mengampuni selembar jiwamu Benar, dua orang sahabat itulah yang kau maksudkan Cuma Liuyok syong kedatanganmu kali ini justru meninggalkan mereka Sudah pasti mereka akan merasa tak senang hati Sekembalinya nanti banyak kesulitan yang bakal kau hadapi suatu perasaan pedih Dan menderita segera terlintas di atas wajah Liuyok syong Sebenarnya ia seperti sudah melupakan pertanyaan itu Tapi setelah disinggung kembali Keadaannya ibarat anjing yang diikat mulutnya terpijak pada ekornya Meski kesakitan tak mampu mengeluarkan sedikit suara pun Sambil tertawa kembali singa emas berkata Kalau kulihat rot wajahmu Sudah ku ketahui kalau kau adalah seorang yang cukup bersahabat Hubunganmu dengan kedua orang sahabat tersebut Pasti erat sekali kalau bisa Ingin sekali Liuyok syong menghajar hidung si singa emas dengan bogem mentahnya Namun di luaran dia tak berani bersikap demikian Malah ujarnya dengan sikap yang sangat menghormat budi kebaikan Siampu berdua tak akan kulupakan untuk selamanya baik Si singa emas manggut-manggut Untuk kali ini loh bersedia menanggung dirimu Sudah pasti kedua orang sahabatmu tak akan mendesakmu Untuk menjawab kepergianmu tanpa pamit itu Cuma lain kali bila kau berani melanggar sekali lagi Sudah pasti mereka tak akan mengampuni dirimu dengan begitu saja Apalagi bila penampilanmu cukup baik Bisa jadi mereka akan sangat menuruti perkataanmu Mengertikah kau akan ucapanku ini Saat ini Liuyok syong benar-benar merasa berterima kasih sekali Dia ingin maju dan memeluknya Lalu menciumi wajahnya yang berkeriput sebagai pernyataan rasa terima kasih Oleh sebab itu Sahutnya Cepat-cepat Dengan Amat menghormat Terima kasih banyak siampu siapapun dapat mendengar Bahwa ucapannya kali ini diutarakan dengan perasaan terima kasih yang tulus Alasan apakah yang membuat Liuyok syong merasa begitu berterima kasih Kalau dibicarakan sesungguhnya sulit membuat orang percaya Dua orang sahabat yang dimaksudkan adalah Chun Hoa dan Chiu Guat Dua orang gadis yang sanggup memeras lelaki hingga habis-habisan Ketika Liuyok syong baru sampai di rumah Mereka sudah meluruk datang bagaikan segulung angin Memeluknya dengan mesrah dan menciumi wajahnya dengan hangat Kemudian yang satu membantunya melepaskan pakaian Sedang yang lain berbisik mesrah di telinganya orang mati Kemana sih selama beberapa hari ini? Mengapa tidak meninggalkan pesan apa-apa Hingga membuat kami kebuakan setengah mati kali ini? Liuyok syong berani Menjawab Sambil membusungkan dada Katanya Jangan ribut dulu Jangan ribut dulu Aku baru saja melakukan perjalanan selama seharian penuh Ambil sebasko air hangat Aku mau mandi dulu Kemudian menyingkirlah kalian jauh-jauh Jangan merecoki aku terus Beri kesempatan kepada ku untuk tidur dengan nyenyak Dua orang gadis itu nampak tertegun Keempat tangan mereka yang sudah diulurkan ke depan Segera mencengkeram jalan darah kuan ciat-hiat di tubuh Liuyok syong Bagaimana matangnya persiapan Liuyok syong Toh tak urung jalan darahnya kena dicengkeram juga Dalam hal ini dia harus mengakui bahwa dua orang gadis tersebut memang mempunyai kemampuan yang hebat dalam menaklukan kaum lelaki Buru-buru dia lantas berseru Tunggu dulu Dalam sakuku terdapat sedikit ole-oleh Ambilah ole-oleh tersebut untuk kalian Oha, hitung-hitung kau masih punya liang sim juga Masih ingat dengan kami berdua kata Chun Hoa tertawa Dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah singa kecil yang terbuat dari emas dan sebuah bulatan berwarna putih Bulatan putih sebesar kacang itu terbuat dari lilin Sekali pencet hancurlah lilinnya Dalam bungkusan lilin terdapat secari kertas yang berisi beberapa tulisan Ketika selesai membaca tulisan itu Ia segera berseru sambil tertawa dingin Heeh, 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 hitung-hitung nasibmu masih mujur kali ini Tak kusangka kau akan dibelai oleh dia orang tua seraya Tertawa dia pun melepaskan cengkeramannya dari tubuh lelaki tersebut Sambil membusungkan dada lilin Yoxiong segera berseru Dia bilang, sejak hari ini kalian mesti menurut semua perkataanku Cilu buat tertawa Kau adalah cuan rumah untuk rumah ini Sau hujin pun telah menghadiahkan kami kepadamu Bukankah selama ini kami selalu menuruti perkataanmu Tapi yang dimaksudkan dia orang tua bukan dalam hal ini Dia suruh kalian menuruti semua perkataanku Dia berpesan begitu tanya Chun Hoa sambil tertawa lebar Tentu saja, kalau Kurang Percaya Tanyalah Sendiri kepadanya Tak usah ditanya lagi Dalam suratnya dia orang tua sudah menjelaskan amat terang Tapi agaknya tidak seperti apa yang kau katakan sekarang Lantas apa yang ditulis dalam suratnya Buru-buru Liu Yoxiong bertanya Dia bilang kami hanya mesti menuruti satu perkataanmu Yakni bila kau tak ingin ada orang menemaninya tidur Kami tak boleh memaksamu hanya sepatah kata saja Chun Hoa segera menarik wajah seraya berseru meski hanya sepatah kata Namun kau harus berterima kasih kepada langit dan bumi Kalau tidak, HMMM, hari ini kami akan menghajarmu Habis-habisan ingat, sejak kini kau pun hanya mempunyai hak tersebut saja tapi kau pun mesti mengingat baik-baik Dalam hal lain kau tetap harus menuruti kami Bila berani membangkang, akan mengenaskan sekali pembalasannya Aku hanya mempunyai hak ini saja Hampir saja Liu Yoxiong tidak percaya dengan apa yang didengar Kembali Chiu buat menyahut ketus Tentu saja, kedudukan si tua bangka itu tidak lebih tinggi daripada kami Atas hak apakah dia berani memerintah kami? Dia sendiri hanya berhak untuk hal semacam itu saja Sebenarnya Liu Yoxiong tidak percaya Tapi ketika hal mana diteliti lebih mendalam Maka dia pun tidak merasa keheranan lagi Kalau gadis yang menjadi Giyokbu siap pun bisa membuat kedua orang tua bangka tersebut bersikap begitu menghormat Maka kalau kedua gadis ini mengatakan Kalau kedudukan mereka setaraf dengan kedudukan singa emas dan naga perak Ucapan tersebut bukan suatu yang kelewatan Sudah pasti di antara mereka terdapat sebuah tali tanpa wujud Yang menghubungkan satu dengan lainnya hingga terwujud dalam suatu rangkaian hubungan yang misterius Mendadak Liu Yoxiong merasakan ingin taunya berkobar Dia ingin menyelidiki hubungan misterius tersebut Bila ia berhasil menemukan rahasia mana Sudah pasti rahasia tersebut merupakan suatu rahasia besar yang akan menggetarkan seluruh kolong langit Untuk menyelidiki rahasia tersebut Tentu saja Chun Hoa dan Chiu Buat merupakan titik terang yang paling baik untuk memulai penyelidikan tersebut Kedudukan mereka seimbang dengan kedudukan sing semas dan naga perak Hal ini menandakan kalau kedudukan mereka penting sekali Betul juga, Chun Hoa dan Chiu Buat segera menyiapkan air panas dan mempersilahkan lelaki itu mandi sepuasnya Kemudian setelah mengenakan pakaian yang longgar secara diam-diam Dia pun menelan dua butir pil penambah tenaga yang disimpannya selama ini Obat mestika itu diperolehnya dari saku seorang Jeho Acat, penjahat pemetik bunga, kendati pun merugikan badan namun sangat bermanfaat Menurut pengalaman-pengalamannya di masa lampau, dia tahu orang hanya akan mengungkapkan rahasianya secara jujur Bila mana mereka berada dalam keadaan paling gembira Untuk membuat mereka gembira, Hal Mana benar-benar merupakan suatu pekerjaan yang sangat membuang tenaga Tapi untuk mendapatkan rahasia tersebut, dia tidak ambil peduli lagi atas resiko yang harus dihadapinya nanti Ketika daya kerja obat perangsang itu Mulai memperlihatkan kekuatannya, dia pun berteriak Chun Hoa, Chiu Buat masuklah kalian Jiu orang gadis itu masuk bersama ke dalam Walaupun Liu Yok Xiong sedang duduk di atas pembaringan namun dia jelas berada dalam posisi dan kondisi macam apa Naiklah, buat apa kalian mesti berlagak pilon seru Liu Yok Xiong kemudian sambil tertawa Di waktu biasa, sekalipun ia tak berbicara mereka sudah akan menubruk ke atas ranjang Tapi hari ini keadaan mereka sangat aneh Kedua orang perempuan itu seperti telah berubah menjadi orang lain Sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan yang berada di hadapannya Maaf Liu Toa ya, kami tak dapat melayani mu ucap Chiu Buat dengan nada ketus Hampir tidak percaya Liu Yok Xiong dengan pendengaran sendiri Chun Hoa berkata pula sambil tertawa dingin Walaupun kau mempunyai hak untuk menampik permintaan kami Sayang kau tidak berhak menyuruh kami naik ke ranjang untuk melayani keinginanmu Perkataan dari Chiu Buat berubah semakin dingin dan tak sedap didengar Lanjutnya dahulu kami memandang dirimu Maka kau bisa meraih keuntungan Siapa tahu lagakmu menjadi bertambah sok Kau anggap kami benar-benar membutuhkan pelayananmu Liu Yok Xiong seru Chun Hoa sambil menuding ujung hidungnya Kalau dilihat tindak tandukmu selama ini Koh Nai Nai bersedia memberi muka kepadamu Sudah merupakan suatu kemujuran yang luar biasa Untukmu tak taunya kau malah berani sok HMMM dengan kelebihan yang dimiliki Koh Nai Nai Kami tak akan khawatir kekurangan lelaki Bagus sekali Sejak kini soal dinas kita berbicara dalam hal dinas Soal pribadi tak usah dipusinkan masing-masing pihak Dan kita pun tidak usah saling mengusik pihak yang lain Liu Yok Xiong tidak menyangka kalau mereka akan berbalik muka secepat itu Bahkan ucapan yang diutarakan mana belak-belakan Tajamnya melebih pisau silet Kontan ia dibikin tertegun Selesai mendamprat Kedua orang perempuan itu membalikan badan dan segera berlalu dari situ Liu Yok Xiong tak mampu menahan diri lagi Dia melompat turun dari pembaringan dan langsung menubruk ke belakang tubuh kedua orang perempuan itu Ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh bahkan karena posisinya yang kurang menguntungkan Berulang kali dia harus menahan diri karena dipermainkan orang Kalau dihadapan tingpeng atau cincin, dia masih bisa menerima cemlohan dengan begitu saja Di hadapan singa emas dan naga perak, dia pun masih dapat berusaha keras menahan diri Tapi berada di hadapan kedua orang perempuan ini Dia tak tahan kalau mesti menerima cemlohan dengan begitu saja Apalagi Liu To'aya bukan seorang lelaki yang mandah dihina dengan begitu saja Bersambung ke jilid 21 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!